Di tengah situasi menegangkan di ruang sidang etik yang menetapkan Verdi Sambo sebagai tersangka berujung dengan pemecatan dirinya secara tidak hormat. Ada sosok menarik seorang polwan menangis sedih saat Verdi Sambo meninggalkan ruang persidangan. Sosok polwan itu pun bikin heboh dan viral di mana-mana. Namun hingga kini, identitasnya masih belum diketahui. Di balik kehebohan polwan menangis tersebut, ada sosok bernama Bribda Ismi Aisyah yang hampir leluput dari sorotan. Seorang anggota polisi berparas cantik dengan segudang prestasi. Dan berikut ini adalah 7 fakta dan sosok Bribda Ismi Aisyah. Simak videonya. Namun sebelum ke videonya, jangan lupa klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. Setelah menamatkan pendidikan SMA-nya, wanita kelahiran Cirebon ini diketahui sempat mengenyam pendidikan di Universitas Pendidikan Indonesia UPI dengan mengambil jurusan pendidikan sejarah. Namun karena satu-dua hal, Ismi Aisyah justru memutuskan untuk tidak melanjutkan masa kuliahnya. Setelah memutuskan putus kuliah tadi, Ismi lalu mendaftar untuk masuk sekolah kepolisian negara. Hebatnya, dalam tes masuk ke sekolah kepolisian tersebut, Ismi mampu menempati peringkat pertama saat pengumuman dan penentuan akhir calon siswa polwan. Hingga pada akhirnya, berkat usaha dan doa, Ismi, yang merupakan taruna angkatan 4-2 itu, berhasil menyelesaikan masa pendidikannya pada tahun 2014. Setelah lulus dari sekolah kepolisian, Ismi Aisyah langsung ditempatkan di Polda Jabar yang bertugas di Satuan Sabara. Setelah itu, dirinya berpindah jabatan menjadi staff pribadi pimpinan Polda Jabar, khususnya bagian membantu wakab Polda Jabar. Setelahnya, karir Ismi Aisyah mulai meroket. Ismi berhasil menjadi lulusan terbaik dan mengabdi di sekretariat negara. Dan, pada akhir 2016, Ismi kembali bertugas di tempat awal di mana dia bertugas, yakni Polda Jabar. Di periode keduanya tersebut, wanita kelahiran 12 November 1993 ini bertugas sebagai sekretaris pribadi Kapolda Jabar, Anton Carlian. Di saat menjadi sespri Kapolda Jabar tahun 2017 itulah, pribda Ismi Aisyah ikut ambil bagian dalam kasus pom panci di Bandung. Dengan berbekal kamera DLSR dan masker hijau yang menggantung di lehernya, pribda Ismi nampak berani menuju lokasi untuk melakukan investigasi di dekat kelurahan yang menjadi tempat kejadian perkara. Siapa sangka, momen tersebut sempat diabadikan dan viral di lini masa. Wajah manisnya berpadu sempurna dengan tatapan meyakinkannya, mampu membuat takjub siapapun yang melihatnya. Kasus pom panci tersebut benar-benar membuat berkah tersendiri bagi seorang pribda Ismi Aisyah. Selain dikenal halayak ramai dan banjir followers di akun sosmednya, ia pun bahkan diundang di berbagai acara televisi swasta tanah air. Puncaknya, pribda Ismi Aisyah sempat ditawari menjadi artis, mulai dari menjadi pengisi acara talk show hingga main film dan sinetron. Namun seolah tak mau gegabah, pribda Ismi Aisyah menjawab semua tawaran tersebut dengan bijak. Ia mengaku tidak bisa meninggalkan statusnya sebagai polisi, cita-cita yang sudah diidamkannya sejak kecil. Satu tahun setelah kasus pom panci yang melambungkan namanya, Tepat pada 4 Maret 2018, pribda Ismi Aisyah melangsungkan akad nikah dengan seorang polisi bernama Brip Tujo di Nugraha. Setelah nikah, kehidupan Ismi Aisyah semakin sibuk, bukan hanya sebagai poluan dan ibu rumah tangga. Ia juga membuka sebuah bisnis di bidang fashion. Bahkan, yang paling menarik perhatian, sejak menikah, penampilan bripda Ismi Aisyah berubah 180 derajat. Ia yang dulunya tampil sedikit terbuka dengan gaya rambut pendek khas poluan, merubah gaya berpakaiannya menjadi lebih tertutup dengan berhijab. Berstatus sebagai abdi negara, Ismi Aisyah ternyata memiliki hobi yang tak biasa. Melihat dari foto yang berseliwaran di akun Instagram pribadinya, poluan yang pernah menjadi pas kibraka Provinsi Jawa Barat ini, kemar dan suka berlari. Selain berlari, poluan cantik ini rupanya juga hobi bersuah foto. Hal itu terbukti dari akun Instagramnya yang kerap mengunggah wajah cantiknya di saat melakukan berbagai aktivitasnya. Setelah beberapa tahun berlalu, kini poluan cantik Ismi Aisyah masih seperti dulu. Dia masih aktif sebagai anggota poluan dan menjalani hobinya seperti lari dan sebagainya. Namun yang agak mengejutkan, tentu penampilannya yang justru berubah. Bribda Ismi Aisyah kini tak mengenalkan hijab lagi. Ia pun kerap memamerkan rambut panjangnya di beranda Instagram pribadinya, yang pada akhirnya keputusannya itu sempat membuat publik kaget dan keheranan. Terlepas dari kehidupan pribadinya, sosok poluan satu ini memang memiliki prestasi yang cukup mentereng. Belum lagi dengan pencapaian karirnya yang cukup menakjubkan. Kira-kira bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa tulis di kolom komentar and see you next video. Bye-bye!